Aku ya Allah mendolong hibur ponakannya gitu. Suka ini sama adeknya, pasion nih adek nih, belum pernah ditengokin sama papa. Tengokin dong adek gitu. Adek udah bisa menggil papa tau pah, udah bisa. Aku ya Allah mendolong hibur ponakannya. Ya tanpa terasa, dua tahun sudah Sapri yang terkenal dengan pantun-pantun lucu dan khasnya berpulang ke Haribaan Sanghali. Meninggalkan keluarga tercinta dan para sahabatnya. Dan kemarin sempat heboh terkuat aksi dermawan Raffi Ahmad yang diam-diam rutin membantu biaya sekolah anak awam. Terima kasih telah menonton! I can't see the end, but we'll see it through. Lalu yang depan aku ganti. Waktu itu kan Hello Kitty. Jadi Kak Serin itu sedih kalau ngeliat Hello Kitty. Tante? Ini tadinya Hello Kitty ini. Ini tangga lantainya, lantai kamar mandi. Ya kan? Ini terasnya, tempat almarhum. Tempat papahnya, jemurnya, berantaknya. Di sini, sambil ngeliatin anak-anak pada main. Ya catnya. Ya catnya aja. Iya itu kamar laundry, isinya baju-baju yang belum digosok. Foto Kakak Serin waktu masih bayi. Anaknya masih kecil, udah dibeliin boneka yang segede gini. Saking semangatnya. Ini waktu di TK Kakak Serin Kartinian. Katanya menor banget sih dek, katanya. Kamu kok menor amat, katanya gitu. Biarin apa pak, cakep kan aku. Iya. Ada yang diragunan juga. Dan ternyata, tak hanya rumah, kondisi perekonomian keluarga Sapri juga terbilang memprihatinkan. Satu mobil peninggalan almarhum, akhirnya juga terpaksa harus dijual untuk biaya hidup sehari-hari. Dan berikut curhat istri almarhum Sapri Irma Suryatini, yang memiliki dua anak dari almarhum kepada tim Siles. Iya, aku masih sering dimimpiin. Kalau di dalam mimpi itu ya kadang diem aja, kadang ada ngomong juga. Cuma emang gak banyak ya. Kayak aku dibilang suruh jaga kesehatan gitu kan. Karena terus anak-anak juga gitu. Enggak banyak ngomong sih. Paling kayak gitu aja sih. Senyum. Tiba-tiba dateng ya. Kayak cuma dateng senyum udah gitu. Terus jaga kesehatan ya. Kamu jaga anak-anak gitu. Udah dua tahun pun saya masih inget. Sering inget gitu. Ya karena kakak Serin setiap saat juga. Kalau di rumah selalu ngomongin almarhum ya. Jadi apapun nih. Mama aku tadi udah WA Papa nih gitu. Entah kayak anakku tuh. Kakak Serin tuh kayak menghibur dirinya. Aku udah WA Papa nih. Tadi aku juga sempat lihat. Itu Om Doli juga kan komit. Kamu gak bakal dibalas sama Papa. Bercandain Papa gak punya kuota. Aku ya Allah Om Doli nghibur. Konakannya gitu. Suka ini sama adanya. Suka ini sama adanya. Suka ini sama adanya. Suka ini sama adanya. Selain rumah, tim Silet juga mendatangi warung soto milik almarhum Sapri. Yang kini diteruskan oleh sang adik Doli. Dulu semasa almarhum masih hidup. Warung soto milik almarhum sempat berjaya. Lantaran pernah memiliki lima cabang. Namun perlahan-lahan satu persatu warung soto itu ditutup hingga tinggal menyisakan satu. Mirisnya lagi warung soto satu-satunya ini menjadi tumpuan utama keluarga almarhum untuk menyambung hidup. Ya sepertinya keluarga almarhum Satri tidak tahu harus berbuat apa lagi kalau sampai satu-satunya ladang penghasilan keluarga ini juga harus tutup. Jangan lupa biar menarik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang paling recommended ya, soto, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya di sini tiga tahun. Alhamdulillah tiap hari buka terus, alhamdulillah tiap hari ya kalau rame, name dagang ya kadang usaha rame, kadang sepi. Nah sekarang aja kan daging dulu dari 8 kilo, sekarang cuma 5 kilo. Nah dulu mah 8 kilo kita bisa nabung nih, bisa nabung buat ya sehari-hari buat bulanan. Nah sekarang karena 5 kilo ya kadang alhamdulillah banget nih buat karyawannya udah ketutup, udah seneng banget gitu. Ya sebenarnya ya kalau kita tutup jangan sampai lah gitu, jangan sampai tutup karena kan peninggalan almarhum. Walaupun di tempat ngontrak, kayak kan bayar tahunan, nama yang punya tanah, cuman gimana caranya kita bisa nyisiin duit. Nah sebenarnya sih buat nyisiin sehari, buat bayar rumah, kontrakan ini ada sehari nabung buat bayar kontrakan doang. Sebulannya ya buat bayar karyawan, nah kadang kan kita sebulan ini wajib, kadang nombok, kadang pas-pasan, kadang lebihnya cemen dikit, tetep kita ngasih anaknya almarhum tuh kayak pempes. Kayak ngasih, apa ya kalau butuhnya susu ya susu diganti, pempesnya enggak gitu. Makanya ya kita walaupun hidup sederhana, yang penting berkecukupan lah gitu. Kalau buat makan mah saya bilang insya Allah gak bakal kelaparan serin, saya bilang. Karena kita dagang soto, itu kan di soto kan disini kita, dulu awal saya tulis di semua cabang tuh, gratis buat anak yatim, gratis buat orang yang berbuka puasa, senen nama kemis, terus sama Jumat berkah, kita selalu ada disini tiap hari. Makanya walaupun dapetnya pas-pasan, yang penting saya bisa beramal, bisa sedekah lah, seenggak secara gak langsung, itu bisa buat amal jari almarhum. Kan ada tuh ditulisannya tuh di pas mau pintu masuk, makanya disini alhamdulillah ada juga bapak-bapak yang langganan. Kalau senen nama kemis, bukanya disini, pokoknya buka disini gratis, mau makanya nambah silahkan. Paling orang berapa mangkok sih dikenyang, bebas pokoknya kalau buat buka bersama, buka puasa. Kalau di rumah ya, saya dari suami, kalau dari soto, om Doli ya ngasihnya buat anak-anak, misalnya kayak beli pempes adek, buat kakak serin gitu, jajan gitu. Kalau kak serin butuh apa-apa gitu, kayak urusan sekolah, minta kem Doli. Kalau buat di rumah ya, suami saya yang ngurus. Jadi kita masih nerusin usaha almarhum aja yang ini, yang soto gitu. Kepergian almarhum Sapri pada 2021 lalu, memang benar-benar meluluh lantakan perekonomian keluarga almarhum. Maklum saja, Sapri adalah tiang ekonomi utama keluarga. Ya, dari penampilannya di acara-acara komedi, baik di layar kaca maupun di panggung, Sapri menghidupi keluarganya. Namun selepas meninggalnya almarhum, menyusul dua sahabatnya yang sudah lebih dulu berpulang, Olga Syaputra dan Julia Perez. Kesulitan ekonomi pun mulai membelir. Hingga kemudian viral berita jika biaya sekolah putri sulung Sapri, Syarin Alana, ditanggung sepenuhnya oleh Raffi Ahmad, yang juga berjanji akan membiayai sekolah Syarin hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi. Karena itu pula, keluarga almarhum berharap bisa bertemu langsung dengan Raffi Ahmad untuk mengucapkan terima kasih. Ya, sebenarnya rame ini, saya juga sebenarnya gak enak juga sama Raffi Ahmad ya, tahu sendiri kan, saya takutnya keceplosan. Emang keceplosan sih, sebenarnya saya udah izin juga kemarinnya. Nah, saya keceplosan bilang, alhamdulillah untuk kehidupannya, alhamdulillah udah meringankan lah dengan anaknya sekarang dibiayain, biaya siswa sama Raffi Ahmad, saya bilang gitu. Nah, saya sebenarnya sih berpikir ya, gak mungkin rame, saya pikir kan, gak mungkin rame. Awalnya saya berpikir, biasa aja. Nah, tahu-tahu rame banget. Pas saya bangun tidur, udah banyak wartawan yang nanyain mau ketemuan, dan udah diundang juga sama stasiun televisi. Dan tapi saya izin dulu sama Raffi tuh, what's up, sebenarnya saya mohon maaf, saya keceplosan, dan saya diundang nih sama acara TV buat jelasin ini-ini, saya bilang kan, nah alhamdulillah Raffi Ahmad langsung direspon. Dia bilang, oke dol, siap, gak apa-apa, aman, pokoknya doli tenang aja. Ya alhamdulillah, berarti udah tersetuh gitu. Udah lama ya, udah lama banget Raffi ini ngasih beasiswa, cuman saya memang, saya tahu lah tipikal Raffi Ahmad tuh gimana, tipikal orang yang mau baik, cuman gak mau diumbar-umbar kan. Nah itu ngasihnya waktu almarhum meninggal 5 bulan, jadi bulan Septemberan lah iya. Dari kelas 4 sampai kelas 6, itu ditanggung semua. Kayak kebutuhan apapun yang sekolah, misalnya kayak buku dari sekolah nih, yang udah programnya udah ada, itu dibayarin semua. Nah tapi yang program baru muncul, nah itu gak termasuk, karena gak didata sama gurunya waktu dulu. Jadi yang bayar kita. Kalau buat nemuin sih pasti ada ya, kalau kita mah, tapi kita sih udah mewakili keluarga juga, udah ngucapin terima kasih banyak lewat WhatsApp. Kalau mau ketemu mah, alhamdulillah sih kita mah, pengen banget lah ketemu orang penting. Cuman kan Raffi-nya sibuk, kita mah pengangguran mah, kapan aja ada. Kemarin sih Raffi sih bilang, bakal dibayarin, nanti deh bakal gue urusin dah, dia siswanya itu aja sih. Ya saya seneng banget gitu ya. Ya Allah saya bersyukur banget gitu, almarhum Bang Sapri punya sahabat yang sebaik, Om Raffi gitu. Walaupun almarhum Bang Sapri udah gak ada, tapi tetep perhatian sama anak-anaknya gitu, sama anak-anak Bang Sapri gitu. Sebenernya itu udah sejak almarhum gak ada berapa bulan, jadi Om Raffi itu menghubungi adik almarhum, Om Doli. Saya juga sebenernya gak tau nih Kak. Saya bilang, terus saya kayak, ya Allah gitu. Saya dalam kebingungan gitu, baru ngelahirin terus mikirin buat anak sekolah, dan harus usaha apa, bingung ya. Ya Allah tiba-tiba Allah ngirimin Om Raffi ya, buat bantu kita. Terus bilang lewat Om Doli gitu, Kak, ini Kak, si Kakak Serin ada bantuan dari Om Raffi ya Allah, Alhamdulillah gitu. Om Raffi emang Masya Allah, baiknya Masya Allah bener-bener. Saya selalu mendoakan Om Raffi biar sehat, lancar rezekinya, berkah semuanya, keluarganya juga. Ya bahagia banget, banyak-banyak terima kasih. kepada Bapak Rahmi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad, banyak terima kasih. Masih peduli gitu ya, sama Almarhum Sapri gitu ya. Ya masih maunya kolain anaknya gitu ya. Saya sangat berbahagia gitu ya. Ya mudah-mudahan, Allah yang membalas kepada Bapak Rahmi Ahmad gitu ya. 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 Dari pemeriksaan Wulan Guritno terkait dugaan mempromosikan judi online, serta kondisi terkini keluarga Almarhum Sapri Pantun. Sesaat lagi akan hadir artis-artis yang pernah liburan menikmati keindahan gunung Bromo sebelum kebakaran hebat terjadi. Siapa saja mereka? Dan seperti apa keseruannya saat berada di Bromo? Sesaat lagi. Sesaat lagi. Terima kasih.